Berkait penyaluran bantuan beras PPKM 2021 Pedistribusian bantuan sosial kepada masyarakat penerima PKH dan XBST telah dimulai sejak 26 Juli lalu. Bantuan tersebut merupa beras bagi masyarakat yang terdampak PPKM tahun 2021 ini. Kepala Kantor Pos Tarakan Yogi Sundarajat mengatakan bahwa khusus Tarakan telah dimulai sejak Senin 26 Juli yang dimulai pada Kelurahan Pamusian dengan jumlah penerima sebanyak 351 keluarga penerima manfaat atau KPM yakni kumulatif dari penerima X Bantuan Sosial Tunai dan PKH. Sedangkan untuk keseluruhan masyarakat yang mendapatkan bantuan mencapai 7.041 KK. Pendistribusian bantuan ini ditarget selesai sebelum 31 Juli 2021 sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah pusat. Pula pendistribusian bantuan ini pun dibagi menjadi dua. Hal ini dilakukan untuk memecah titik penyaluran. Khusus Tarakan Tengah dilakukan di kantor pos karena lahan dan manufar kendaraan yang luas sedangkan Tarakan Utara, Barat, dan Timur dilakukan di masing-masing kelurahan. Bantuan yang diberikan pun berupa beras 10 kg. Sehingga dalam hal ini pihaknya menyediakan 70 ton beras bulog kualitas medium. Jadi sekitar 7.410 KK itu masing-masing 10 kg. Jadi kurang lebih sekitar 70 ton. Ini hanya sekali pendistribusian saja atau nanti masih berlanjut lagi? Untuk intuksi pertama terkait PKM, ini kita baru selainnya dulu sesuai dengan dimisikan. Untuk tahap pertama dulu kita tidak tahu ke depannya Yedidah Pak Kondo melaporkan.